Menasaran pembentangan oleh FNDS Kali ini kita akan membahas beasiswa lagi Ada banyak sekali tips untuk melamar beasiswa Kali ini kita akan membahas satu di antaranya Di video-video berikutnya kita bisa membahas tips-tips yang lain Tips kali ini bisa dipakai tidak hanya untuk beasiswa luar negeri Bisa juga bermanfaat saat melamar beasiswa dalam negeri Bisa juga untuk mendaftar kuliah secara umum Walaupun tanpa mendaftar beasiswa Saya pernah bertemu beberapa orang yang tidak mendaftar beasiswa Karena orang tua mereka bilang Berikan saja kesempatan beasiswa ini kepada orang lain yang lebih membutuhkan Saya masih bisa membiayai pendidikan kamu Memang mereka datang dari keluarga yang kemampuan ekonominya terbilang tinggi Kemudian bisa juga dipakai saat melamar kerja Atau melamar magang Dipakai untuk melamar pasangan hidup juga mungkin bisa Dalam budaya Jepang terdapat banyak konsep yang menarik Misalnya konsep uchi dan soto Serta konsep hone dan tatemai Untuk tips kali ini kita juga akan meminjam sebuah konsep dari masyarakat Jepang Kita akan membinakan dua kanji ini Ji dan ta Ji berarti diri sendiri dan ta berarti orang atau pihak lain Dua kanji ini muncul dalam konsep misalnya jiriki dan tariki Kekuatan diri sendiri dan kekuatan atau bantuan dari orang lain Dalam konteks kali ini ji berarti diri kita sebagai pelamar dan ta berarti pihak institusi yang biasanya kita lamar Baik, saat melamar biasiswa kita biasanya ditugasi untuk menulis esai, mengikuti wawancara, dan sebagainya Kesalahan umum dari pelamar biasiswa saat menjalankan tugas-tugas tersebut adalah Tidak seimbangnya ji dan ta Kesalahan ini bisa dibagi menjadi dua yaitu terlalu condong ke ji dan terlalu condong ke ta Mari mulai dari ta, karena ini adalah kesalahan yang saya juga pernah buat Kesalahan ini adalah terlalu banyak membicarakan pihak ta Sebelum saya mendaftar kuliah ke Jepang Saya juga mendaftar kuliah ke beberapa negara lain dan tidak ada yang diterima satupun Saya rasa salah satu kesalahan saya adalah Saya terlalu banyak menulis tentang ta dalam esai-esai saya Misalnya saya pernah menulis seperti ini Saya tertarik mendaftar ke perguruan tinggi ini karena pada tahun 2000 sekian Peringkat perguruan tinggi ini termasuk top 50 dari situs ini Lalu judusan ilmu komputernya termasuk yang terbaik menurut situs ini Dan pada tahun 2019 sekian-sekian Profesor ini mendapatkan peragaan dari organisasi ini atas jasanya dalam hal ini Saya menuliskan banyak sekali fakta dan data mengenai institusi yang saya lama tersebut Sebenarnya ini tidak salah Yang salah adalah saya tidak menyeimbangkannya dengan elemen G Saya hampir tidak menulis tentang diri saya sendiri Tentang diri saya sendiri Mengapa hal ini kurang baik? Mari kita coba memahami hal ini dari sisi pemberi beasiswa Kalau kita menjadi pemberi beasiswa Apa tanggapan kita terhadap esai seperti esai saya tadi? Oh, oke Oke Ya, itu benar Oke Terus, apa? Kenapa anak ini cuma menyajikan fakta tentang institusi saya? Saya sudah tahu hal-hal itu Dan bahkan saya lebih tahu daripada anak ini Anak ini diberi tugas menulis esai karena saya mau mengetahui lebih dalam mengenai anak ini Bukan mengetahui lebih dalam tentang institusi saya Ya, kira-kira repotnya akan jadi seperti itu, kan? Hal ini juga berlaku dengan wawancara Yang berbeda adalah Di dalam esai kita menulis dan di dalam wawancara kita berbicara Mengapa penting untuk memperkenalkan diri kita sendiri dalam esai atau wawancara beasiswa? Pemberi beasiswa ingin menciptakan sebuah komunitas yang diverse Yang bineka, beragam Oleh karena itu, pemberi beasiswa ingin mengetahui keunikan kita Sehingga pemberi beasiswa dapat memahami bagaimana kita dapat berperan dalam komunitas ini Setiap darah kita terlahir unik dengan kemampuan masing-masing Dan pemberi beasiswa mau mengetahui apa kemampuan kita Apa keunikan kita Apa yang menarik dari diri kita Selanjutnya kesalahan kedua Terlalu G Waktu saya di semester pertama saya di Keo Saya pernah mengambil kelas literasi akademik Dan pernah suatu ketika sensei kami memberi kami tips untuk melamar beasiswa Menurut beliau, salah satu kesalahan terbesar pelamar beasiswa adalah Mereka terlalu banyak membicarakan tentang diri mereka sendiri Inilah yang saya maksud dengan sebagai terlalu G Misalnya, ini adalah sebuah pertanyaan yang umum dalam wawancara beasiswa Bagaimana Anda mau menggunakan beasiswa ini untuk kuliah di sini? Apa mimpi Anda di masa depan? Dan ini adalah contoh jawaban yang terlalu G Jika saya mendapat beasiswa ini, saya mau melamar ke jurusan ini Alasan saya mau melamar ke jurusan ini adalah karena saya mau menjadi ini Saya mau bekerja di perusahaan besar seperti ini atau ini Pada umur 30 tahun, saya mau dipromosikan menjadi ini Dan 10 tahun kemudian, saya mau naik paket lagi menjadi ini Sekali lagi, ini bukannya jawaban ini tidak baik ya Bukannya jawaban ini jelek ya Yang kurang baik adalah jika jawaban seperti ini tidak diimbangi dengan elemen Ta Jawaban seperti ini terlalu banyak elemen G Dan terkesan egois Mengapa penting untuk membicarakan unsur Ta dalam esai dan wawancara beasiswa? Sensei saya bilang, sensei kami bilang Pemberi beasiswa memberi kita beasiswa dengan harapan kita dapat memberi kembali kepada komunitas ini Maupun kepada masyarakat luas Dengan mengetahui bahwa kita adalah orang yang suka berkontribusi Pemberi beasiswa mengerti bahwa kita adalah orang yang siap mengambil inisiatif Sehingga kita layak mendapatkan beasiswa ini Sebenarnya ini berakah dari hukum kehidupan ya Barang siapa menerima sudah sematasnya membedi Barang siapa memberi sudah sepantasnya menerima Jadi kita sudah membahas dua kesalahan dalam melamar beasiswa Intinya unsur G dan unsur Ta Dua-duanya dibutuhkan Dan dua-duanya perlu seimbang Jadi saat menulis esai atau menjawab pertanyaan beasiswa Kita bisa bilang misalnya Saya mulai belajar pemrograman komputer saat duduk di bangku kelas 6 SD Waktu itu saya suka dengan sebuah video game Dan saya belajar bahasa pemrograman dengan mengutahati source code di video game tersebut Sejak saat itu saya jadi suka dengan pemrograman Universitas ini adalah tempat yang tepat bagi saya karena lingkungannya interdisiplin Di perguruan tinggi ini saya mau mempelajari sebanyak mungkin hal yang berhubungan dengan video game Application programming, system programming, network programming, mobile programming, business marketing, applied psychology, dan sebagainya Selama saya kuliah di sini saya mau meminta izin untuk memberikan klub game developer Dan membesarkan klub tersebut sehingga klub ini bisa menjadi salah satu daya tanik Bagi mahasiswa potensial universitas ini di masa depan Dan setelah saya lulus saya mau berkontribusi dalam memajukan industri video game di tanah air saya Ini hanya contoh kasar ya Teman-teman bisa mengembarkannya lebih jauh Untuk seni menulis esai dan seni menjalani wawancara Kita bisa bahas di video-video berikutnya Baik, itu dia video kali ini Teman-teman juga bisa mengecek video-video saya sebelumnya tentang kuliah di luar negeri Khususnya di Jepang Kalau teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut silahkan tuliskan di kolom komentar Dan kalau teman-teman punya tips sendiri untuk melamar beswa Silahkan juga bagikan di kolom komentar Silahkan juga bagikan di kolom komentar